Halo guys, selamat datang di Spacebag! Balik lagi bareng, gue Wisno. Kali ini gue bakal bahas satu tas dari Voxco yang keren banget nih. Nama tasnya adalah Cube Mini. Cube Mini ini jadi salah satu mini bag favorit dari Voxco dan pernah masuk bestseller produk di TikTok Shop. Produknya ada di depan gue sekarang, Cube Mini ini udah terjual lebih dari 15 ribu produk di TikTok Shop. Kalian bayangin aja, sebanyak itu pastinya bestseller banget. Mau tau nggak kenapa alasan tas ini jadi bestseller produk ya? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, tas ini punya keunggulan di bagian desainnya guys. Kalian bisa lihat ya, desainnya ini kecil banget, tapi jangan salah, kecil-kecil cabai rawit. Tas ini memanfaatkan banget banyak kompartemen di dalamnya, jadi walaupun tas ini kecil, kalian bisa bawa semua barang esensial untuk dibawa kegiatan sehari-hari. Jadi mau dibawa untuk kerja, kasual, daily ya, ataupun mau dipakai untuk hangout, ini bisa banget. Pilihan yang menarik. Nah, di poin satu gue udah bilang, tas satu ini kecil, tapi banyak kompartemennya. Tas ini punya satu kompartemen di bagian depan, untuk lo taruh barang-barang yang sering lo keluar masukin. Contohnya ya, kayak misal uang, uang receh untuk bayar parkir, atau lo masukin kunci kendaraan, dan lain-lain. Pokoknya yang sering lo keluar masukin. Nah, untuk kompartemen bagian utamanya, tas satu ini punya kompartemen yang lumayan banyak nih, walaupun dengan size yang kecil. Ada dua medium pocket di bagian dalam, dan ada empat untuk slot card nih. Jadi kalian udah gak perlu lagi bawa dompet kemana-mana, tinggal masukin semua kartu-kartunya ke sini, apalagi sekarang zaman udah modern ya, pembayaran mulai pakai cashless. Jadi gak usah ribet deh, pakai cube ini pilihan yang cocok banget. Oh iya guys, hampir aja lupa. Kalau lo mau pakai tas ini, tas ini multifungsi juga loh. Bisa digunakan menjadi tiga fungsi pemakaian. Bisa dipakai jadi tipe sling bag, poach bag, dan juga handbag. Dan kalau lo beli tas ini, bakal dapat dua tali tambahan nih. Yang pertama, tali pendek. Bisa lo gunakan menjadi tipe handbagnya. Bisa dipasang di kedua sisinya. Bisa dipasang di kanan, di kiri, bebas aja. Nah, terus kalian juga bakal dapat satu tali tambahan lagi nih, yang lebih panjang. Tali tambahan yang lebih panjang ini, fungsinya untuk digunakan atau dipakai menjadi tipe sling bag. Udah gitu, talinya pun bisa di adjust. Jadi bisa disesuaikan dengan panjang tali yang lo mau. Tuh, ya kan? Nah, yang terakhir untuk tali poach bagnya, ini sudah terjahit rapih di bagian belakang dari tas ini. Jadi kalau lo mau pakai jadi poach bag, tinggal masukin tangan aja ke bagian belakang. Nah, ini sudah bisa digunakan menjadi tipe poach bagnya. Gimana? Keren ya? Oke, kita masuk ke kelebihan yang ketiga. Tas ini punya kelebihan apa aja sih? Selain dia bentuk yang simple, compact, udah gitu kompartemennya banyak, tas ini materialnya keren banget cuy. Berbahan dasar dari polifilaman fabric, tahan bari api dan juga tahan air. Jadi kalau misalnya lo pakai ini untuk kegiatan hujan-hujanan, mau dipakai untuk harian, daily, gak masalah. Dan pastinya compact banget, dan gak gampang bolong ya, karena materialnya tebel banget. Api aja bisa ditahan, air aja bisa ditahan. Jadi mau kegiatan hujan, panas, segala macem, bisa lo pakai. Hah? Tahan bari api? Bener gak sih? Daripada penasaran, mending langsung kita coba aja. Gue udah siapin koreknya, dan gue udah siapin tas cube mini-nya. Mari kita coba bakar. Ya, gue kasih tunjuk ke lo. Tuh, lo semua bisa lihat kan? Dan ini bener-bener tahan bari api, tasnya ini gak bolong atau kebakar sama sekali. Dan ini cuma anas doang nih. Tuh, gak berasap juga ya. Jadi terbukti kalau misalnya tas ini bener-bener bahan dasarnya itu materialnya high quality. Ya, jadi kalian gak usah ragu lagi kalau misalnya pakai tas ini untuk daily use. Oke, tadi udah tahan bari. Dan katanya tas ini selain tahan bari, tahan air juga. Sekarang mari kita coba untuk uji ketahanan airnya. Yuk! Nah, itu dia guys kelebihan dari tas cube mini ini. Modelnya simpel, bahan dasarnya compact dan materialnya juga bagus banget. Udah gitu, cara pemakaiannya multifungsi ya kan? Tapi buat lo nih, yang mau tas dengan kapasitas yang lebih besar, gue ada dua pilihan tambahan nih. Yang pertama, untuk medium size kita punya Northern Black. Northern Black ini untuk desainnya mirip-mirip kayak cube ini. Cuma bedanya ukurannya lebih besar, cara penggunaannya juga sedikit berbeda ya. Cuma kalau ngomongin material, sama-sama compact, bahan dasarnya dari polyfilament fabric juga. Nah, yang terakhir nih, opsi yang lebih besar dari cube mini dan Northern. Untuk opsi yang paling-paling besar ya, kita punya nih tipe slim bag yang lebih besar yaitu adalah medicine. Medicine bahan dasarnya sama dari polyfilament fabric, cuma perbedaan ya. Ada di bagian penggunaan dan kapasitas, udah gitu komparmennya. Mungkin lebih banyak sedikit. Tapi secara look lo bisa lihat, cube mini dan medicine ini kayak kakak beradik. Ya kan? Tinggal lo pilih, mau yang mana nih. Oke guys, kita udah bahas ketiga tas ini. Dan buat kalian yang masih penasaran dan mau tau lebih detail mengenai ketiga tas ini, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Nanti kita bisa review lagi mengenai tiga tas yang keren-keren ini. Dan buat kalian, thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.